Ini dia katak Suriname, katak yang paling unik dan juga sangat aneh yang ada di dunia. Katak Suriname mempunyai bentuk tubuh yang datar dan juga pipih sekilas mirip kayak dendaunan. Kulit mereka yang kasar dan juga warna coklat dan juga keabu-abuan membuat mereka itu menjadi sempurna banget untuk berkamuflase di bawah air yang keruh. Mereka hidup di perairan yang tenang, misalnya seperti sungai berlumpur yang ada di bagian Amerika Selatan. Uniknya, katak ini menangkap mangsanya dengan membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyedot semua mangsanya ke dalam mulut mereka. Tapi yang paling menakjubkan adalah cara mereka melakukan reproduksi, di mana setelah mereka melakukan proses perkawinan, katak betina akan meletakkan semua telur mereka di bagian punggung. Jadi gimana? Tertarik sama hewan ini? Kalau kalian tertarik, ayo sama-sama kita bahas bersama aku, Adam Jurnal. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu hewan yang unik, aneh, dan juga menarik banget, apalagi di bagian sistem reproduksinya. Nah, hewan ini adalah katak suriname. Katak ini mempunyai beberapa fakta yang sangat unik yang mungkin kalian belum pernah dengar. Kira-kira apa aja ya? Penasaran? Ayo, sama-sama kita bahas. Faktanya pertama, penampilan mereka yang sangat unik. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur tubuh katak, sebenarnya katak itu kan tentunya kayak gini ya. Nah, tapi katak suriname ini punya bentuk yang sangat berbeda dari katak pada umumnya. Nah, kalau misalkan ini katak pada umumnya, sedangkan ini adalah katak suriname. Jadi, kalau kita bandingin buah foto ini, berbeda banget kan guys? Katak suriname ini punya tubuh yang pipih dan juga lebar. Hal ini membuat mereka itu seperti bedaunan yang jatuh di permukaan air. Kulit mereka itu mempunyai tekstur yang kasar. Kemudian, ada beberapa tonjolan-tonjolan di bagian permukaan kulit mereka. Untuk segi warna, kebanyakan katak suriname itu warnanya coklat sampai ke abu-abuan. Hal ini membuat mereka menjadi sangat sempurna kalau mereka itu mau berkamuflase di air yang keruh. Terus, kalau kita lihat pada bagian mata, nah, mata mereka itu kecil banget dan berada pada bagian ujung kepala. Nah, fungsinya itu sangat bagus untuk mengintai mangsa mereka di bawah permukaan air. Jadi, mereka itu sering berada di permukaan air, kemudian berada kayak di bawah sedikit dari permukaan airnya, kemudian matanya aja yang muncul di permukaan air. Jadi, mereka berenang sambil mengintai mangsanya. Nanti kalau udah ketemu sama mangsanya, jadi tinggal dihab, dimakan. Faktanya kedua, terkait dengan habitat dan juga distribusi. Nah, berbicara tentang habitat dan juga distribusi. Kalian tahu nggak, katak suriname ini kira-kira berasal dari negara mana? Dari Indonesia atau dari luar Indonesia? Oke, kalian bisa menemukan katak suriname ini di Amerika Selatan. Lebih tepatnya di bagian suriname, kemudian di Brazil, Colombia, dan juga di Venezuela. Mereka ini biasanya hidup di perairan yang tenang, misalnya seperti di sungai berlumpur, kolam, dan juga di rawa-rawa. Karena mereka merupakan hewan akuatik, jadi mereka itu banyak banget menghabiskan waktu mereka di perairan. Tapi ingat, mereka itu kan amfibi kan? Nah, amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Oleh karena itu, kalian bisa juga menemukan katak suriname ini sesekali berada di daratan. Misalnya untuk mencari makan mungkin, atau mereka untuk sekedar berjemur, atau lain sebagainya. Fakta yang ketiga, terkait dengan cara mereka makan. Coba kalian lihat foto ini. Nah, ini adalah foto di mana pada saat katak suriname ini memakan makanannya. Agak beda ya, kalau kita bandingin sama beberapa jenis katak yang lain. Kalau katak yang lain, itu kan biasanya mereka menggunakan lidah mereka kan? Mereka bahkan menjulurkan lidah panjang mereka yang lengket ke bagian mangsanya, sehingga mangsanya bisa tertangkap. Tapi katak suriname ini berbeda nih. Jadi mereka akan membuka bagian mulut mereka besar-besar, kemudian mereka bakal menyendot mangsanya untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, sebenarnya hal ini bisa terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan mereka. Ingat, habitat mereka itu kan berada di daerah yang keruh. Otomatis berada di daerah yang mungkin minim terhadap cahaya matahari. Oleh karena itu, kalau mereka pakai lidah, agak sulit untuk mereka nangkap makanan. Jadi, mereka buka nih mulut mereka lebar-lebar, jadi mereka langsung menyedot makanannya. Terus, fakta yang keempat, terkait tentang cara mereka melakukan proses reproduksi. Nah, berbicara tentang katak suriname, mungkin kalian yang terlintas pertama kali adalah cara mereka melakukan reproduksi yang sangat unik. Nah, sebenarnya proses reproduksi yang dilakukan oleh katak suriname itu sama ya, kayak katak-katak yang lain. Jadi, katak betina akan berada di bawah, terus katak jantannya ada di bagian atas. Tapi yang paling unik adalah, mereka itu meletakkan telur mereka bukan di satu tempat atau misalkan di suhut kolam atau di daerah-daerah yang aman dari predator. Mereka itu meletakkan telur mereka di atas punggung si betina. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan juga melindungi anak-anak mereka dari predator. Jadi, pada saat mereka melakukan proses perkawinan, nanti itu telurnya akan dibantu oleh si jantan untuk menempel di punggung si betinanya. Nah, bagian punggung dari betina akan menghasilkan beberapa lapisan khusus untuk menempelkan atau melindungi telur-telur mereka. Setelah beberapa hari, telur ini akan menetas menjadi berudu. Kemudian berudu akan berkembang selama 3-4 bulan sampai mereka itu berubah menjadi katak kecil di bagian punggung si induknya. Setelah mereka berubah menjadi katak kecil, barulah mereka akan keluar dan juga pindah dari punggung induknya. Jadi, proses reproduksinya ini sangat unik ya. Fakta yang kelima adalah peran mereka di dalam ekosistem. Oke guys, jadi ternyata katak surinama ini punya peran yang sangat penting di dalam ekosistem mereka. Nah, mereka itu fungsinya bisa menetakan overpopulasi yang terjadi pada serangga atau beberapa hewan kecil yang menjadi mangsa dari katak surinama ini. Kalian bayangin ya, di rantai makanan, itu kan pasti ada produser, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, bisa jadi si katak ini jadi konsumen 2. Karena produser, yaitu tumbuhan, akan dimakan sama serangga, jadi konsumen 1. Kemudian serangga akan dimakan sama katak surinama atau konsumen 2. Bayangin nih, kalau misalkan katak surinama tidak ada. Jadi, serangga akan leluasa makan produser atau makan tumbuhan, tapi mereka ini tidak ada yang makan. Jadi, lama-kelamaan akan menjadi overpopulasi. Hal ini bisa membuat rantai makanan mereka jadi hancur dan ekosistem jadi tidak seimbang. Oleh karena itu, kehadiran dari katak surinama itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan di ekosistem mereka. Nah, selain itu, katak surinama ternyata bisa juga dijadikan sebagai bioindikator alami. Karena katak surinama ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Oke, jadi kalian sudah tahu ya guys tentang katak surinama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya bagi kalian. Dan kalau misalkan kalian punya hewan lain yang ingin kalian ketahui atau ingin kalian pelajari, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan nanti aku bakalan balas dengan komentar atau aku bakal buat video khusus terkait hewan yang kalian request tadi. Oh ya, kalau kalian tertarik sama video seperti ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu selalu update dengan video terbaru yang aku upload. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax